Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak Bu Nisa yang pada hari ini masih terus mengikuti live teaching di sejarah Indonesia. Untuk materi pada pagi hari ini, untuk materi sejarah, berbeda dari materi-materi sebelumnya, tapi tetap membahas di masalah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas dua kerajaan, yaitu kerajaan-kerajaan Mataram dan juga kerajaan Singosari. Tapi sebelum kita ke kerajaan dua kerajaan tersebut, ada baiknya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di materi kita. Yang pertama adalah ketika nanti habis di, apa ya, saya perkirakan materi kita ini habis di Oktober ini. Nah, untuk di bulan November saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya dan sekaligus ada tugas pembelajaran untuk kalian. Jadi, bukan materi lagi nanti di bulan November pembelajaran kita, tetapi bagaimana kalian itu membuat pembelajaran yang interaktif dari handphone ya. Jadi, pembelajaran kita itu nanti dari handphone bagaimana cara membuat desain kanva yang belakangkan pembelajaran sejarah. Jadi, untuk tugas-tugas portfolio nanti saya mulai membuat pengenalan kalian terhadap metode bagaimana pembuatan desain pembelajaran sejarah menggunakan sistem kanva. Nah, seperti itu. Oke, nak. Langsung saja untuk hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Singosari terlebih dahulu ya. Nah, saya akan meletakkan ya. Sebentar ya, nak ya. Entar ya, saya. Entar ya. Oke. Entar. Nah, untuk materi pada hari ini saya akan membahas di pembelajaran sejarah kita tentang kerajaan Singosari. Nah, saya akan membuat di sini. Bentar ya, saya cari file saya. Oke. Sini, saya akan membahas di sini. Tidak ya, nak. Oke, di sini. Tidak ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas nanti tentang kerajaan Singosari, terlebih dahulu kita membahas sedikit dulu tentang kerajaan Kediri, karena kerajaan Kediri ini adalah kerajaan yang memang sebenarnya asal-mulasal dari kerajaan Singosari tentunya nanti. Nah, kerajaan Kediri, seperti yang kita ketahui bersama, adalah kerajaan yang bercorak Hindu ya. Yang bercorak Hindu di mana? Ini sudah nampak ya slide yang saya tampilkan. Sudah ya, nak. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai... Sabar, bentar ya, nak. Kok ada ini nih? Oke. Oke, jadi kerajaan Kediri ini adalah kerajaan yang asal-mulasalnya dari kerajaan Singosari. Nah, kenapa saya katakan kerajaan Kediri ini merupakan asal-mulasal dari kerajaan Singosari? Karena nanti raja-raja yang berada di kerajaan Kediri itu adalah salah satunya nanti merupakan keturunan dari kerajaan di Singosari. Nah, untuk itu nanti saya akan mengungkapkan beberapa hal. Nah, kalian akan lihat di sini. Ini karena hanya sekilas saja saya membahas tentang kerajaan Kediri, sengaja memang slide-nya itu saya buat seperti ini. Karena kan cuma sedikit saja. Mudah-mudahan kalian masih nampak, tapi kalaupun nggak nampak, nggak apa-apa. Nah, untuk nanti di kerajaan-kerajaan raja-raja di Kediri, kalian itu bisa lihat nanti ya, nak. Di sini, di samping sebelah kiri, saya inginkan aja perbesar saja ya. Nah, untuk di kerajaan Kediri, kalian bisa lihat nanti ini raja-rajanya. Di mana nanti raja yang terakhir, yang merupakan bernama Kertajaya ini, itu merupakan dari sinilah timbul nanti ke kerajaan Singosari. Nah, kalian lihat di sini merupakan nama raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri. Nah, jadi nanti raja yang terkenal di sini, di zaman Kerajaan Kediri, itu adalah Raja Sri Jayabaya. Kalau kalian ingat ramalan Jayabaya, maka kalian ingatlah bahwasannya apa, raja yang memerintah di Kerajaan Kediri itu bernama Raja Bayaya. Jadi, Raja Jayabaya ini merupakan raja yang sangat terkenal sekali dengan ramalan-ramalannya. Bahkan dia meramal sampai dengan, untuk priode yang saat ini, saat kita hidup ini, dia meramalkan. Nah, ada pun ramalan-ramalan dia, yang menurut para pakar sejarah itu benar, yang pertama itu adalah ketika Raja Jayabaya itu meramalkan, nanti bangsa di Nusantara ini, orang-orang di Nusantara itu akan kedatangan tamu yang berkulit kuning, yang berkulit kuning, dalam artian yang berkulit kuning ini adalah Jepang, yang hanya memerintah di Nusantara itu seumuran jagung katanya. Nah, itu terbukti. Artinya apa? Jepang itu pernah masuk ke Indonesia, Jepang itu pernah masuk ke Indonesia, walaupun sebentar, seumur jagung. Jadi, tiga setengah tahun itu adalah ukuran yang sangat sebentar. Itu adalah salah satu ramalan Jayabaya. Kemudian, ramalan yang kedua, yang diprediksi oleh Jayabaya, Raja Jayabaya yang merupakan Raja Kediri, beliau menyatakan bahwasannya, Nusantara ini, tanah jawi khususnya, akan mengalami suatu masa katanya, masa keemasan, di mana ketika masa itu dipimpin oleh seorang Ratu Adil. Nah, makanya nanti ketika kita berbicara tentang Jayabaya, dan kaitannya dengan Ratu Adil, ini berkaitan dengan materi kelas tiga. Makanya saya sedikit menyinggung di sini tentang Raja Jayabaya. Karena apa? Ada hubungannya nanti dengan materi kita di kelas dua dan kelas tiga tentang ramalan ini. Karena apa? Sebuah ramalan dia yang menyatakan tentang Ratu Adil, di mana gerakan Ratu Adil juga merupakan salah satu gerakan pemberontakan yang pernah terjadi di masa Indonesia setelah merdeka. Nah, itu dia. Jadi, itu sekilas tentang Kerajaan Kediri. Kita langsung saja sekarang ke Kerajaan yang berikutnya, yaitu Kerajaan, ini masih Kerajaan Kediri ya semuanya. Panjang sekali tentang Kerajaan Kediri, tapi kita mau melompat sedikit, mau melompat saja. Nah, kita akan membahas tentang Kerajaan Singosari, karena di sini indikator pembelajaran kita adalah mengetahui tentang Kerajaan Singasari dan juga Kerajaan Mataram. Nah, jadi Kerajaan Singasari atau biasa kita sering juga Singasari, tulisan biasa, itu adalah Kerajaan yang terletak, diperkirakan dia terletak di daerah Jawa Timur. Nah, Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Jadi, lokasi keradaan ini diperkirakan itu berada di sekitaran Malang. Nah, untuk selanjutnya, Kerajaan Singasari ini sebenarnya adalah merupakan bawahan dari Kerajaan Kediri. Nah, jadi Kerajaan Kediri itu kan besar ya, ada Kerajaan, nanti dibagi dua ada Panjalu, nah, kemudian ada Kerajaan Kedirinya. Nah, Singasari itu adalah anak atau bagian dari Kerajaan Kediri tadi. Nah, jadi kenapa nanti Singasari bisa maju dengan pesat? Nah, jadi dulunya Kerajaan Kediri ini punya bawahan, namanya Singasari, tapi orang lebih mengenalnya bukan nama Singasari, namanya itu adalah Tumapel. Nah, jadi daerah Tumapel ini adalah sebuah bawahan dari Kerajaan Kediri, di mana nanti Kerajaan Tumapel ini akhirnya melesat dan menggantikan posisi dari Kerajaan Kediri tadi. Nah, jadi asal-mulasalnya ya, Singasari itu didirikan oleh seorang raja, nanti menurut kita para raton, bernama Ken Arok. Jadi, Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok, tapi Tumapel itu, Tumapel itu bupatinya atau penguasa di Tumapel, itu adalah Tunggul Ametung. Jadi, ketika kita berbicara mengenai Kerajaan Singasari, maka ini penuh dengan drama, dramatitas, penuh dengan drama lah. Kenapa saya bilang penuh dengan drama? Karena Kerajaan Singasari ini adalah sebuah kerajaan yang mirip seperti kalau kita lihat judul Senetron. Nah, kenapa? Nanti Ken Arok, Ken Arok itu dia bisa mendirikan sebuah kerajaan besar bernama Singasari, hanya karena satu alasan. Kenapa satu alasan? Karena dia ingin mendapatkan hati Kendedes. Nah, jadi itu dia. Jadi, ceritanya bermulasal dari si Kendedes ini. Nah, kebetulan Kendedes ini adalah istri dari Tunggul Ametung, yang enggak lain dan enggak bukan adalah pemimpin dari Tumapel. Jadi, ketika kita berbicara tentang Tumapel, nah, itu kaitannya dengan Singasari. Karena apa? Asal-mulasalnya juga dari Tumapel. Nah, bisa kalian baca nanti di buku yang sudah dibagikan dengan kalian, Nah, jadi ketika Ken Arok secara nanti tidak sengaja dia ketemu dengan si Kendedes, nah, dia lihat kecantikan Kendedes, sehingga si Ken Arok pun jatuh cinta. Tapi cintanya ini akhirnya terlarang. Kenapa? Karena memang Kendedes itu sudah menikah dengan Tunggul Ametung. Tapi, ya ini, enggak peduli. Artinya apa? Ken Arok tetap aja ya kan berusaha untuk mendapatkan hati si Kendedes dengan cara apa ya? Dia mencintai dengan diam-diam. Dan ternyata memang Kendedes juga mencintai Ken Arok. Makanya saya katakan cerita ini adalah cerita mirip seperti sinetron. Nah, jadi akhirnya ada cinta di antara ketiga orang tersebut. Nah, jadi karena kecintaannya tersebut, akhirnya si Ken Arok ini membunuh, membunuh Tunggul Ametung dengan keris yang sudah sebelumnya dipesan oleh Empu Gandring. Nah, itu adalah cerita yang memang benar-benar terjadi. Yang cerita tersebut ada di dalam kitab Pararaton. Nah, jadi kalau kalian baca ya tentang kerajaan Singosari, wah, itu seru sekali. Karena apa? Di situ terjadi peristiwa saling membunuh. Karena apa? Karena keris tersebut. Karena memang ketika Empu Gandring membuat keris itu dan belum selesai dan langsung diambil oleh Ken Arok, Nah, Empu Gandring marah. Karena kemarahan Empu Gandring itu pun akhirnya terjadi perkelahian antara Ken Arok dengan Empu Gandring. Nah, Empu Gandring itu meninggal karena kerisnya dia sendiri. Karena apa? Ya, Ken Arok membunuh Empu Gandring itu. Dan Empu Gandring sebelum meninggal, dia menyumpahin kalau saja nanti si Ken Arok itu akan meninggal di tangan keris atau di benda yang sama, yaitu keris Empu Gandring itu juga. Jadi, keris tersebut ini nanti akan membunuh raja-raja yang ada di kerajaan Singosari. Seperti itu. Nah, itu berdasarkan kitab dari Pararaton. Nah, jadi nama asli Singosari, seperti yang saya katakan tadi, ya nama aslinya itu sebenarnya adalah Tumapel. Seperti yang saya katakan karena memang asal-mulasalnya itu berasal dari kerajaan Tumapel. Nah, itu semua juga muncul di dalam Kronik Cina. Ketika Kronik Cina ataupun Berita Cina menuliskan tentang ejaan dari nama Singosari yang bernama Tumapan. Nah, jadi ketika kita lihat seperti ini, berdirinya kerajaan Tumapel, nah seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cerita-cerita antara Ken Arok, kemudian Ken Dedes, kemudian ada Tunggul Ametung, kemudian ada nanti Anusapati, itu merupakan anak-anak keturunan dari Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung. Nah, itu ya berdasarkan dari kitab-kitab para raton dan juga sumber-sumber berita di Cina. Nah, jadi di sini ketika kita melihat, ada dua versi yang berbeda di antara kitab para raton dan kitab negara kertagama. Nah, kalau kitab para raton, seperti yang saya sebutkan tadi, kitab para raton itu menuliskan bahwasannya raja, yang pertama itu adalah Ken Arok, tapi dalam versi negara kertagama, kitab negara kertagama, yang dinyatakan sebagai raja di Singasari itu adalah rangga Raja Sasang Girina Putra. Nah, jadi ini sebenarnya adalah putra dari putra dari Tunggul Ametung dan juga Ken Dedes yang pernah menjadi raja yang pertama kali di kerajaan Singosari. Ini yang menjadi perdebatan, tapi memang banyak yang menyebutkan bahwasannya versi para raton itu lebih bisa dipercayai ketimbang dari negara kertagama, karena memang diikuti oleh sumber-sumber yang lain, yaitu kronik dari Cina. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk cerita-cerita Ken Arok, mungkin nanti kita akan langsung saja berbicara, dan kalian juga mungkin bisa membaca tentang kisah-kisah Ken Arok ini, baik itu di internet, kalian bisa lihat cerita-cerita Ken Arok versi dari babat, babat ataupun sumber-sumber tulisan Jawa, kalian bisa membacanya di situ. Nah, ini merupakan kisah-kisah dari kerajaan Singosari. Nah, oke. Saya cuma hanya sekilas saja, karena terlalu banyak sekali ya yang menceritakan tentang kerajaan Singosari ini, apalagi raja-rajanya. Nah, untuk kerajaan Singosari, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, nak. Sebelum kita ke kerajaan Mataram. Saya, Bu. Ya, silahkan sebutkan nama dan kelasnya. Saya Faru Raji Marpawang dari Einstein, Bu. Oh ya, terima kasih, Roji. Kayak gini, Bu. Kan pernah baca di... Pernah ada film kolosal, kan, Bu? Iya, benar. Katanya Ken Arok itu matinya di tangan anaknya Tunggulametung, ya, Bu? Iya, benar. Anusapati namanya. Itu pakai kris yang dibuat empu gandring sendiri, Bu? Iya, iya. Benar. Jadi, kris yang dibuat untuk membunuh Ken Arok juga kris yang sama. Jangan, 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 jangan. Oh, gitu, Bu. Makasih, Bu. Berarti betul. Pernah... Iya, jadi... Iya, jadi... Film kolosal itu mungkin berdasarkan dari kita para raton, tapi memang kalau sudah masuk film kolosal ataupun yang sudah difilmkan, mungkin ada yang sedikit berubah. Karena apa? Dia harus punya nilai jualnya, supaya masyarakat yang menonton itu lebih tertarik dan lebih penasaran. Maka harus ada nilai jual. Jadi, enggak penting itu kebenerannya itu gimana, tetapi harus ada nilai jualnya saja. Artinya nilai komersilnya. Namun benar, Ken Arok itu meninggal karena kris yang sama, yaitu kris empu gandring. Jadi, sama juga ya, ketika Ken Arok nanti membunuh si Tunggul Ametung, ketika nanti kris yang didapatkan oleh Ken Arok dari empu gandring, itu dicabut lagi dari tubuhnya empu gandring, nah, nanti diam-diam itu Ken Arok masuk ke kamar si Tunggul Ametung waktu malam hari. Jadi, ketika Tunggul Ametung sedang tidur, secara diam-diam, kemudian dia itu menancapkan, menancapkan kedadanya si Tunggul Ametung, kris yang tadi. Nah, orang-orang tidak mengira yang membunuh itu adalah Ken Arok. Karena apa? Hari sebelumnya, Ken Arok itu memamerkan kris tersebut kepada temannya yang bernama Kebo Ijo. Jadi, memang sengaja ya, kris tersebut itu dipinjamkan, dipinjamkan kepada Ken Arok, kepada Kebo Ijo, supaya memang si Ken Arok ini punya alasan, dan dia memang sedang beralibi. Artinya, ketika nanti dia menjalankan rencananya pada malam hari untuk membunuh si Tunggul Ametung, maka orang-orang akan memikirkan bahwasannya yang membunuh Raja ataupun penguasa Tumapel, Tunggul Ametung itu adalah Kebo Ijo. Nah, nanti ketika pagi hari orang-orang melihat ya, melihat tubuh si Tunggul Ametung sudah berat, di atasnya sudah tertancap keris, orang-orang melihat loh, ini kan keris yang dipegang oleh Kebo Ijo, ini kan keris yang dipamer-pamerkan dia, padahal sebenarnya keris itu adalah milik dari si Ken Arok. Nah, orang-orang akhirnya menangkap Kebo Ijo. Nah, naiklah si Ken Arok. Dan Ken Arok akhirnya bisa ya menikahin ini juga, menikahi si Ken Dedes, tapi perlu kalian ketahui bahwasannya Ken Dedes pada saat itu pun tengah mengandung anak dari si Tunggul Ametung, itulah anaknya nanti yang bernama Anusapati. Nah, nanti Anusapati akhirnya mengetahui bahwasannya apa, bahwasannya yang membunuh ayahnya itu bukan Kebo Ijo, tapi yang membunuh itu adalah si Ken Arok. Maka dia pun akhirnya nanti diam-diam mencuri keris tersebut, dan secara diam-diam juga, waktu lagi tidur juga, dia membunuh Ken Arok. Seperti itu, Roji, ceritanya. Ada lagi yang mau bertanya, nak? Silahkan, yang berkaitan tentang Kerajaan Singosari. Jadi nasib Kebo Ijo kemana, Bu? Hah? Kebo Ijo kan sudah meninggal nanti. Sudah mati dia ketika dia dinyatakan telah membunuh si Tunggul Ametung. Karena kan tuduhannya semua ke arah dia. Karena mereka melihat bahwasannya keris itu adalah keris dia. Nanti keluarga-keluarganya lah yang menyatakan kepada Anusapati, ketika Anusapati itu sudah besar, bahwasannya sebenarnya itu keris bukan punya Kebo Ijo, tapi punya Tunggul Ametung. Dan ketika dia lihat juga kenyataannya, bahwasannya ibunya itu menikah dengan si Ken Arok. Dan Ken Arok itu adalah ayatirinya. Kan mirip sinetron ya, ceritanya. Terima kasih ya, Bu, atas menjelaskannya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya tentang Kerajaan Singosari. Silahkan, nak. Sebelum kita ke Kerajaan Mataram. Ada, ini banyak nih cerita-ceritanya nih tentang Kerajaan Singosari. Rata-rata Kerajaan Singosari itu banyak sekali difilmkan. Karena apa? Memang ceritanya itu penuh dengan nilai komersil yang sangat tinggi. Makanya dia banyak dikisahkan kembali. Ada lagi pertanyaannya, nak? Sebelum kita ke Kerajaan Mataram. Tidak? Oke, sebelum kita ke Kerajaan Mataram, atau nanti minggu depan saja kita ke Kerajaan Mataram, saya mau menayangkan sebuah video dengan kalian ya. Bentar ya. Semoga kalian senang dengan video ini. Oke, sebentar. Nah. Bentar ya, nak. Ini ada sebuah video juga. Saya mau share video. Oke, ini dia. Silahkan, kalian lihat. Oke. Ini dengar, nak. Suaranya. Enggak, Mem. Videonya nampak. Videonya nampak. Nampak, Mem. Suaranya enggak kedengaran. Enggak, Mem. Iya, Mem. Enggak, Mem. Oke. 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 Itu dengar, nak? Enggak, Mem. Enggak, ya. Ya. Tidak kesalahan apa ini. Saya sudah buatnya. Tapi gambarnya nampak, ya? Nampak, Mem. Nampak, Mem. Benar-benar enggak jelas sekali suaranya. Tidak ada terus, Mem, saranya, Mem. Tidak sekali, Mem. Kayak dia. Oh, gitu ya. Oh, coba kalian unmute semuanya dulu, ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau Kerajaan Mataram sendiri yang kalian ketahui, yang sumber berita-beritanya ataupun sumber buktinya itu masih ada sampai sekarang. Bahkan sering dikunjungi oleh orang banyak. Dan menjadi destinasi pariwisata di Indonesia yang sangat terkenal sekali. Ada yang tahu, Nak? Candi Borobudur, Mem. Candi Borobudur. Oke, selain Candi Borobudur, Candi apa lagi? Candi Prambanan, Mem. Kalau Candi Borobudur, kita bisa lihat dari patungnya ya. Nah, itu banyak dengan stupa-stupa. Kalau stupa kan erat kaitannya dengan Buddha ya, ajaran agama Buddha. Maka, ya kan? Maka kita akan lihat bahwasannya apa? Bahwasannya ajaran ya pada Candi Borobudur itu adalah Buddha. Oke, sekarang kita lanjut saja. Kita ke Kerajaan Mataram. Ini nampak ya, Nak? Kelihatannya. Nah, ini adalah salah satu indikator pembelajaran kita pada minggu ini tentang Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram ini nanti ada bercorak Hindu dan Buddha. Jadi bukan Kerajaan Hindu-Buddha. Tapi memang tepat sekali Kerajaan Mataram ini adalah Kerajaan Hindu dan Buddha. Karena apa? Karena memang nanti pada Kerajaan Mataram ini, dia dibagi ke dalam dua dinasti atau dua priode. Yang pertama itu adalah dinasti Sailendra. Dan yang kedua itu adalah dinasti Sanjaya. Di mana nanti dinasti Sailendra itu berhaluan ataupun bercorak Buddha. Sementara untuk dinasti Sanjaya itu bercorak Hindu. Nah, jadi dia berbeda dengan wangsa Sailendra dengan wangsa Sanjaya atau dinasti. Jadi ketika kita berbicara mengenai ini, dinasti Sanjaya, maka kita nanti akan melihat hasil benda-benda peninggalannya berupa Candi. Salah satunya Candi itu adalah Candi Prambanan. Dan Sailendra itu salah satu peninggalannya adalah Candi Borobudur. Nah, ini letak dari Kerajaan Mataram kuno. Yang kita bahas ini adalah Kerajaan Mataram kuno. Karena nanti Kerajaan Mataram juga setelah Mataram kuno ataupun setelah Hindu-Buddha berakhir, maka masuk nanti Kerajaan Mataram Islam. Makanya untuk membedakan antara Mataram Islam dengan Mataram Hindu-Buddha dibedakan dari titlenya atau judulnya. Mataram kuno itu yang bercorak Hindu-Buddha dan Mataram Islam yang bercorak Islam. Jadi katanya dinasti Sailendra itu diduga berasal dari daratan Indochina. Sekarang Thailand dan Kamboja. Kalian lihat, Kamboja dan Thailand itu rata-rata Candinya sama dengan kita. Kalau kita lihat film Kamboja ataupun film-film Kamboja, film-film Thailand, kita lihat Candi-Candinya itu hampir sama dengan Candi Borobudur milik kita. Jadi pada masa era awal Mataram kuno, dinasti Sailendra itu dia cukup dominan daripada dinasti Sanjaya. Nah ini kita bisa lihat candi-candi peninggalannya. Kemudian nanti kita lihat pertama-tama untuk dinasti Sailendra. Nah silsilahnya itu adalah nanti yang menjadi raja di kerajaan Mataram pada dinasti Sailendra adalah Samaratungga. Jadi konon memang katanya Samaratungga ini adalah orang yang membangun Candi Borobudur. Nah perlu kalian ketahui bersama ketika kita berbicara mengenai Candi Borobudur, maka kalian mungkin akan bingung kenapa ya masih bisa ada Candi Borobudur. Nah perlu kalian ketahui bersama bahwasannya Candi Borobudur itu ditemukan pada masa Indonesia itu berada di tangan Inggris, pada masa pemerintahan Rafles. Pada masa pemerintahan Rafles 1811 sampai 1816 itu Rafles ataupun Inggris memerintah di Jawa. Nah ketika itulah nanti Rafles itu mulai bertanggung jawab terhadap Jawa, kemudian dia mengelilingi areal Jawa, termasuklah dia datang ke Jawa Tengah, ke daerah Semarang. Nah waktu itu memang keadaannya masih hutan semua, maka dia membawa prajurit, menebangi hutan-hutan yang mereka lewati, pohon-pohon yang mereka lewati, sampai perjalanan yang sangat jauh, nanti kuda si Rafles ini tersandung oleh sebuah batu besar. Nah jadi kuda Rafles ini terjatuh, tersandung, dan Rafles dan para prajuritnya akhirnya berhenti di situ. Apa yang membuat jatuh? Nah kemudian ketika dilihat ada sebuah batu besar. Nah ketika mereka keruk, ini batu apa-batu apa ternyata, kok enggak ini, enggak selesai-selesai juga. Akhirnya Rafles itu memanggil para arkeolog-arkeolog, pada saat itu dia bekerja sama dengan arkeolog dunia untuk melakukan apa, sebuah penelitian. Nah ternyata setelah digaruh di ekskavasi, ekskavasi itu adalah satu teknik dalam sejarah untuk mengetahui benda apa yang ada di dalam bumi pada saat itu. Nah ketika itulah dengan penggalian-penggalian yang cukup lama, maka mereka kagum sekali, takjub. Di bawah tanah itu ternyata ada bangunan yang maha besar, yang super besar sekali, megah sekali, dan raksasa yang bernama Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu ditemukan pada masa pemerintahan Rafles. Nah itu dia. Nah jadi pembangunan Candi Borobudur sendiri itu sebenarnya enggak selesai pada masa Samaratungga. Nanti akan dilanjutkan oleh anak Samaratungga namanya Pramodyawardhani, yang ketika itu menikah dengan yang berwangsa Sanjaya atau yang bercorak Hindu. Nanti maka agama Hindu dan Buddha itu maka bisa dipersatukan dari perkawinan Pramodyawardhani dengan Rakai Pikatan. Jadi nanti Samaratungga ini dinikahkan dengan Dewi Tara atau Putri Raja dari Sriwijaya. Makanya saya katakan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu semua rata-rata kerajaan-kerajaan yang bersaudara sebenarnya. Dia asal-mulasalnya sama semuanya. Nah itu tentang kerajaan Mataram ya untuk dinasti Sailendra. Jadi raja yang terkenal nanti di kerajaan Mataram dinasti Sailendra adalah Samaratungga yang mampu membangun sebuah Candi walaupun Candi tersebut belum selesai. Nah untuk wangsa Sanjaya, kita akan bisa lihat pada wangsa Sanjaya itu dia bisa membangun sebuah Candi. Candi yang beraliran ataupun bercorak Hindu. Oke, mungkin sampai sini aja pembelajaran kita untuk kerajaan Mataram. Minggu depan saya akan masih melanjutkan tentang kerajaan Mataram. Silahkan kalau yang ingin bertanya saya kasih satu kesempatan. Silahkan nak. Ada nak? Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kerajaan Mataram. Ada? Saya bu, boleh lagi bertanya bu? Ya silahkan. Pak Roji lagi? Iya bu. Ya silahkan. Nah itu kan bu, Candi Borobudernya itu kan digali kan bu? Iya. Berarti tanah di Candi Borobudera itu lebih rendah daripada tanah sekitarnya berarti bu? Iya, kalau kamu lihat itu pembangunannya luar biasa sekali pada masa itu. Jadi memang para arkeolog-arkeolog dunia pada saat itu memang melakukan penggalian terhadap Candi Borobudur itu bertahun-tahun. Kalau kamu lihat ya sekelilingan sekarang ini, kalau lihat di gambar lah, sekelilingan di Candi Borobudur itu pasti hutan kan? Karena memang mata belakangnya hutan, dia memang seperti itu. Memang dibuat konsep jadinya daerahnya, tanahnya jadinya sekarang itu udah rata semuanya. Tapi itu dulunya adalah tertimbun di bawah tanah semuanya. Nah jadi memang diperkirakan oleh para arkeolog-arkeolog kenapa Candi tersebut bisa terkubur di dalam tanah itu karena bencana alam. Nah seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya wilayah geografis Jawa itu dikelilingi oleh gunung merapi. Yang sangat banyak, yang aktif, masih aktif sekali. Jadi memang besar kemungkinan Candi-Candi yang ada di Jawa itu terkubur di dalam tanah karena memang ada misalnya gunung merapi meletus dan segala macam bencana alam yang terjadi. Seperti itu, Roji. Ya, Bu. Makasih penjelasannya, Bu. Oke, nanti kita bisa belajar sih sebenarnya dengan anak geografi ya. Ya oke, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk indikator kita selesai ya, nak ya. Indikator kita untuk hari ini adalah kita ingin mengetahui tentang Kerajaan Sriwijaya dan tadi tentang Kerajaan Mataram. Nah untuk minggu depan juga kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram. Tadi sudah tentang Kerajaan Sriwijaya, Singasari dan Mataram. Sekian dulu pembelajaran saya. Jangan lupa kerjakan psikologi. Jadi untuk minggu ini psikologinya itu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat esai. Silahkan kalian jawab tentang pertanyaan yang sifatnya tadi esai. Ya, banyak membaca. Saya di sini ingin menekankan kalian tentang budaya literasi. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.